Francisca Chandra Novita Sari alias SISKAE kembali dipanggil penyidik Polda Metro Jaya. Sudah tiga kali pemanggilan SISKAE dan SISKAE kembali mangkir. Informasi ini kami hadirkan sekaligus menutup jumpa kita di AINUS Prime. Saat lagi AINUS malam akan hadir bersama rekan saya, Megalatu. Pengwakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban. Tamit unduri, terima kasih. Sampai jumpa. Francisca Chandra Novita Sari alias SISKAE kembali dipanggil penyidik Polda Metro Jaya dan telah ditetapkan sebagai tersangka terlibat dalam kasus produksi film porno. Pada hari ini, 19 Januari 2024, merupakan pemanggilan yang ketiga kali bagi SISKAE. Pasca sebelumnya pihak SISKAE telah dua kali mangkir dan pada hari ini SISKAE kembali mangkir dalam pemanggilan. Namun, terkait SISKAE mengajukan pra-peradilan terkait kasus film porno. Polda Metro Jaya menghormati upaya hukum yang ditempuh SISKAE dan siap menghadapi gugatan pra-peradilan tersebut. Sudah kami konfirmasi kepada penyidiknya, betul telah dilakukan atau dikirim surat panggilan kedua terhadap tersangka sodari S yang akan diperiksa terjadwal hari ini, pagi ini. Sampai dengan saat ini penyidik masih menunggu. Selanjutnya, SISKAE mengambil upaya jalur hukum untuk melawan Polda Metro Jaya di kasus tersebut. SISKAE mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka atas kasus film porno. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Ahmad Putra, iNews melaporkan.